Guru musik kreatif mengajarkan murid-muridnya dengan lagu populer hingga diajak konser bersama musisi dunia. Berikut adalah cerita Tri Adinata, guru musik asal Medan yang tampil satu panggung bersama Alan Walker. Penonton konser Alan Walker di Jakarta awal bulan Juni ini dikejutkan dengan penampilan Pak Guru SMA Al-Azhar Medan dan murid-muridnya. Bukan sebuah kebetulan, Tri Adinata, Pak Guru dari Medan ini bisa tampil satu panggung bersama Alan Walker. Ia sering mengunggah video saat mengajar muridnya menggunakan lagu-lagu Alan Walker ke media sosial. Ketika lagu Mancanegara, saya menyanyikan lagu Alan Walker bersama anak-anak murid saya. Pemilihannya karena anak-anak saya juga suka sama lagu-lagu Alan Walker yang sangat-sangat booming ya. Tak disangka video yang ia unggah menyihir fans Alan Walker di seluruh dunia, bahkan sampai ke telinga Alan Walker sendiri. Dan Alhamdulillah dapat respon yang positif dari netizen, dari masyarakat, dan bahkan yang komentar itu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi dari orang luar negeri banyak yang komentar dari Eropa, dari Amerika, dan lain sebagainya. Karena video tersebut ditonton beberapa hari 39 juta tayangan. Saya dihubungi sama tim Alan, bahwasannya Alan sangat-sangat apresiasi dengan saya dan murid-murid saya. Sebelum mengajak Tri Adinata dan muridnya konser, Alan menyempatkan diri ke Medan. Menjumpai Tri Adinata di sekolah tempat ia mengajar. Selain mengajak di sekolah, Tri Adinata juga membuka les vokal privat. Bahkan salah satu muridnya, Eltasya Natasya, menjadi juara dunia kompetisi cover lagu Alan Walker. Cover song On My Way seluruh dunia, jadi semua orang di seluruh dunia bisa ikut. Ya Alhamdulillah murid saya, Eltasya Natasya, jadi pemenangnya waktu itu, jadi juara untuk diundang Alan Walker waktu itu ke Jerman. Bakat bermusik Tri Adinata ternyata berasal dari kelompok tuanya, yang juga seorang pemusik. Kalau di dunia musik itu, saya mulai dari kecil sudah diajari musik oleh orang tua saya. Kebetulan ayah saya dulu adalah seorang pemain band, dan ibu saya dulu vokalis. Dan pada akhirnya waktu kuliah saya mengambil jurusan musik. Masuk kuliah dengan jalur biasiswa dari jalur prestasi di bidang musik saya, di Universitas Negeri Medan, dan saya juga melanjutkan S2 di Universitas Negeri Medan. Saat ini akun Youtube yang ia kelola terus mendapatkan penghasilan. Tri Adinata menyumbangkan seluruh uang yang ia dapatkan ke panti-panti jompo. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan.